Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono ini adalah channel pribadi saya sahabat yang saya kasih anda yang suka menonton video saya jangan lupa like setiap kali menonton bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang anda cintai agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama beri komen yang sopan komen yang membangun dan tekan tombol loncengnya agar setiap anda yang sedang menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini selamat menikmati Shalom jumpa kembali lewat channel pribadi saya program sabar selidiki Alkitab bersama Roni Suwono hari ini kita memasuki video yang ke-8 lewat judul pelajaran berseri keselamatan hak Tuhan Yesus bukan hak manusia judul kecil yang hari ini akan menjadi perhatian kita adalah perceraian itu ada nah saudara di dalam kehidupan di dunia ini yang sudah rusak ada begitu banyak nikmat dosa yang sengaja ditawarkan oleh iblis setan saudara sehingga ada begitu banyak manusia berbuat dosa dengan beraneka raga macamnya salah satu topik yang gereja seringkali tidak berani membicarakan yaitu adalah dosa karena perceraian memang sejak awalnya Yesus Kristus Tuhan juga berkata Allah Tuhan tidak menghendaki perceraian tetapi perceraian itu ada dan sedikit sekali loh gereja yang berani bersikap tentang perceraian kenapa? karena mereka tidak punya pedoman yang secara khusus untuk bertindak mereka takut nanti lewat tindakanku jangan-jangan banyak gereja banyak orang kemudian mengkritik menghujat sebagai pertanda tindakanku dianggap salah dan mereka tidak setuju yang akan membuat pamor atau gengsiku bisa melorot sedara gereja hamba Tuhan menjadi wakil daripada Tuhan perceraian Tuhan tidak suka tetapi perceraian itu ada berarti hamba Tuhan termasuk gerejanya harus bersikap tidak boleh tidak memberikan solusi harus tetap memberikan solusi kenapa? karena firman Tuhan ini adalah kabar baik firman Tuhan ini adalah berita keselamatan Yesus Kristus Tuhan datang untuk memanggil orang yang berdosa bukan orang benar supaya orang berdosa bertobat sedara kita baca ayatnya dari Matthew 19 saya bacakan ayat 1 sampai dengan ke 9 judulnya perceraian setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Judea yang diseberang sungai Jordan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana maka datanglah orang-orang varisi kepadanya untuk mencoba dia mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja jawab Yesus tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia kata mereka kepadanya jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya kata Yesus kepada mereka karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu tetapi sejak semula tidaklah demikian tetapi aku berkata kepadamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina saudara muncul pertanyaan boleh tidak orang bercerai jawabnya pasti Tuhan Yesus berkata tidak boleh bercerai karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia tetapi dalam kenyataannya muncullah kenyataan yang berbeda dengan firman Tuhan karena manusia diberi kehendak bebas manusia dengan kehendak bebas itu kemudian menentukan sikapnya sendiri yang seringkali sikapnya belum tentu sama dengan kehendak Tuhan sama seperti Adam dan Hawa ketika dosa pertama dilakukan tetapi apa yang terjadi akibat dosa adab ini manusia hidupnya menjadi terpisah dengan Allah tetapi apa yang terjadi Tuhan yang mengasih Adam dan Hawa yang mengasih umat ciptaannya adalah tetap Tuhan yang ingin supaya apa yang sudah rusak oleh karena iblis setan tadi oleh Tuhan dipulihkan kembali sesuai dengan rancangan Tuhan semula nah saudara ini yang kita harus pegang lebih dulu ya harus dipegang lebih dulu bahwa Tuhan adalah Allah yang maha pengampun bahwa Yesus adalah juru selamat dunia bahwa Yesus adalah Tuhan yang punya hak istimewa untuk penghakiman penghukuman keselamatan haknya dia bukan manusia nah saudara lihat apa yang terjadi di dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat bahwa perceraian ada nah setelah perceraian ada gereja kemana para pendeta kemana terkadang tidak punya sikap yang jelas sikap yang tegas sehingga seakan-akan orang yang sudah bercerai kemudian ingin menikah lagi sudah tidak ada jalan lagi kenapa karena sampai di sini Tuhan tidak bicara apa-apa justru firman Tuhan di bagian yang lain adalah Rasul Paulus malah berkata kalau mereka mau menikah ada baiknya mereka kembali dengan pasangan yang lama kenyataannya ada orang tertentu dia kembali kepada pasangan yang lama itu tidak bisa sarannya adalah lebih baik tidak menikah dan tidak menikah belum tentu juga mereka mampu karena apa mereka masih muda yang intinya apa yang mereka lakukan untuk menikah lagi sudah pasti salah menurut Alkitab nah saudara di dalam Alkitab itu ada dosa yang tidak terampunkan saudara kita lihat ya matius pasal 12 apakah dosa yang tidak bisa diampuni ya yang tidak bisa diampuni matius pasal 12 ayat 31 dan 32 31 dan 32 sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia ia akan diampuni tetapi jika ia menentang roh kudus ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak sederhana maksudnya apa ayat firman Tuhan ini maksudnya ketika orang menghujat kepada Tuhan Yesus di zaman Tuhan Yesus hidup itu bisa diampuni kenapa karena orang itu berkesimpulan dari mata mereka yang memandang bukankah Yesus Tuhan itu lahir dari seorang bunda yang namanya Maria dan bapaknya adalah Yusuf yang adalah profesinya sebagai tukang kayu serta saudara-saudaranya hidup di sekitar mereka mereka tidak bisa terima bahwa Yesus itu adalah Tuhan kenapa karena mata mereka memandang sehingga otak mereka berkesimpulan tetapi tentang roh kudus dia sudah terangkan siapakah roh kudus itu aku nanti akan kembali kepada bapak dan aku akan minta kepada bapak atas ramaku agar supaya roh kudus roh kebenaran roh penghibur itu datang kepadamu menyertai engkau sudah dijelaskan nah hujat kepada roh kudus itu yang tidak bisa diampuni hujat kepada roh kudus yang seperti apa yaitu adalah ketika seseorang melawan menentan menolak Yesus di jaman sekarang ketika dia sudah di sorga kenapa karena Yesus sendiri menunjukkan bahwa dia pun adalah roh kudus itu sendiri oleh karena itu dia tunjukkan bahwa roh kudus ada di dalam bagian hidupnya ketika dia setelah bangkit menampakkan diri dan dia bertemu dengan para rasulnya saudara lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 dan 23 dan sesudah berkata demikian ia menghempusi mereka dan berkata terimalah roh kudus Yesus Tuhan yang sudah bangkit dari kematian itu menjumpai para rasulnya dan dia memberkati para rasul yang hari itu dengan roh kudus lebih dulu ya agar supaya mereka menerima roh kudus yang nantinya mereka juga akan bersama-sama dengan umat sedunia menerima turunnya roh kudus pada hari pentakusta Yesus Tuhan menghempusi ini dalam rangka untuk menunjukkan kepada para rasulnya bahwa roh kudus itu adalah bagian daripada hidupku roh kudus juga adalah rohku seakan-akan Yesus Tuhan ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa apa yang dia lakukan itu sama seperti yang pernah dilakukan ketika Tuhan menciptakan Adam dibuat dari debu tanah kemudian Tuhan mengembuskan nafas hidupnya sehingga Adam yang mati itu menjadi hidup menjadi makhluk hidup demikian pula para rasul yang waktu itu mengurung diri karena ketakutan adalah tetap orang-orang yang hidup di dalam dosa mereka mereka lari karena ketakutan mereka takut menjadi pengikut Kristus mereka menyembunyikan diri segala macam dosa itu akan membuat mereka mati oleh karena itu dia menghembusi roh kudus sehingga mereka yang mati itu boleh hidup kembali dan mereka punya satu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan dan memberitakan injil Kristus sehingga mati pun buat mereka adalah sesuatu yang sudah tidak ditakuti lagi oleh karena mereka yakin ketika mereka nanti mati mereka akan hidup kembali nah saudara yang dikasih oleh Tuhan oleh karena itulah Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan roh kudus untuk menunjukkan bahwa roh kudus adalah bagian daripada hidupnya roh kudus adalah rohku sehingga ketika orang mulai menghujat Yesus Kristus Tuhan di zaman sekarang ketika Tuhan Yesus sudah ada di surga itu sama dengan menghujat roh kudus yaitu orang-orang yang sengaja menolak Tuhan Yesus orang-orang yang sengaja melawan Tuhan Yesus itu tidak akan diampuni dosa-dosanya di saat ini maupun di saat yang akan datang pasti orang ini tidak akan diselamatkan nah saudara kalau itu adalah dosa yang paling berat sekarang bagaimana dengan dosa akibat orang bercerai terus kemudian orang ini akan menikah lagi Alkitab jelas melarang tidak boleh dan sampai disitu Tuhan Yesus sudah tidak cerita apa-apa lagi dia hanya ngomong kalau suami menceraikan istrinya sesungguhnya tidak boleh Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai gara-gara ketegaran hati bangsa Israel sehingga Musa minta berikanlah surat cerai tetapi Tuhan Yesus jelas berkata disitu suami tidak boleh menceraikan istrinya jika istrinya ini diceraikan kemudian dia menikah maka dia hidup di dalam perjinaan dan laki-laki yang menikah dengan istrinya yang diceraikan juga hidup dalam perjinaan nah saudara bagaimana sekarang kenyataan itu ada akankah kita berpangku tangan tanpa memberikan solusi atau kita memberikan solusi dengan memberikan berkat sederhana dikasih oleh Tuhan inilah salah satu misterinya oleh karena itu saya memberikan judul keselamatan adalah hak istimewa Tuhan Yesus bukan hak manusia sederhana kita punya keterbatasan untuk mengambil sikap ternyata kenapa karena firman Tuhan tidak memberikan petunjuk yang jelas ketika seorang hamba Tuhan mengambil satu langkah saya yakin itu adalah hasil kesimpulan ketika dia bergumul dengan firman Tuhan yang belum tentu benar dan tepat juga tetapi saya yakin dia akan sungguh-sungguh mencari meneliti walaupun belum tentu semua yang menyaksikan itu setuju nah saudara yang dikasih oleh Tuhan bagaimana seandainya yang melakukan hal seperti itu adalah orang yang sangat terkenal sebagai public figure saudara apakah karena jinah boleh bagaimana membuktikannya kalau pasangan itu berbuat jinah dan lain sebagainya bagaimana seandainya itu bukan karena jinah padahal kita banyak melihat mereka yang berceret dan kemudian menikah dengan pasangan yang lain walaupun itu termasuk dalam kategori jinah ternyata hidup mereka diberkati menjadi baik dan lain sebagainya dan mereka sungguh-sungguh menjadi orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan lewat hidupnya mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang sudah berdosa yang sudah mengecewakan hati Tuhan dan lain sebagainya oleh karena itu mereka ingin di tengah-tengah perbuatan dosanya yang dilarang oleh Alkitab mereka ingin sekali pasangan yang tidak layak ini hidup benar di hadapan Tuhan bersama anak-anak mereka sedara menjadi satu misteri buat saudara dan saya untuk mengambil satu langkah tetapi jika saya ditanya bagaimana kalau menurut Pak Rony saudara pendapat atau pengajaran saya belum tentu benar belum tentu benar dan saya rakin pendapat saya tentang perceraian perjinaan dosa perjinaan ini pun juga belum tentu semua teman pendeta itu setuju tetapi jika saya ditanya kalau saya mengambil sikap seperti apa saya akan melihat isi hati Tuhan Yesus saya itu seperti apa yang pertama saya mengenal dia bahwa dia adalah Tuhan yang datang bukan untuk orang yang benar tetapi dia datang untuk orang berdosa ini adalah orang berdosa kita tahu orang berdosa terkadang dia bisa kembali kepada jalan firman Tuhan tetapi soal pernikahan terkadang dia tidak bisa balik ke sana ketika dia menikah pertama belum tentu dia menemukan tulang rusuknya karena seringkali orang menikah itu hanya buta karena cinta saudara saya tahu Yesus Tuhan mengajari saudara dan saya jangan balas kejahatan dengan kejahatan tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan berkatilah musuhmu dan lain sebagainya dan berkat daripada Tuhan itu harus kita berikan kepada siapapun dan kita sebagai hambanya saya berpikir saya tidak berhak menahan berkatnya dia senantiasa ingin memberkati dia tidak ingin kita dikutuki sehingga lewat pengenalan saya kepada Tuhan Yesus saya pribadi saya pribadi saya akan mengambil sikap yang pertama pasangan yang akan menikah di dalam kategori lewat firman Tuhan itu salah karena mereka hidup dalam perjinahan akan saya nasihati lebih dulu bahwa engkau salah bahwa engkau berdosa bahwa engkau berjinah sebetulnya saya tidak layak tidak boleh memberkati engkau tetapi jika engkau mau minta berkat minta ampun lebih dulu kepada Tuhan sebagai Allah yang bisa mengampuni engkau dan berjanjilah ini adalah pelabuhan yang terakhir dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang hiduplah engkau bersama pasanganmu bersama anak-anakmu nanti yang benar-benar takut dan gentar kepada Tuhan jangan lakukan dosa dan semoga oleh karena perbuatan baikmu perbuatan benarmu itu menimbulkan belas kasihan Tuhan turun atas engkau dan engkau diampuni dan saya akan memberkati mereka atas nama Tuhan Yesus Kristus Shalom Tuhan Yesus memberkati Amin Tuhan 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 Terima kasih.